selamat pagi Bu Berli dan teman-teman semua kami dari kelompok 1 psikopatologi kelas A yang beranggotakan Abigail Brizaharyana dengan NIMG 012001 Alivia Navasa Budianto dengan NIMG 012009 Azuma Nurika Hawariyah dengan NIMG 012001 dan saya sendiri artikel karistis yang mantah dengan NIMG 0120025 di sini kami berkesempatan untuk membahas salah satu materi psikopatologi yaitu gangguan terkait stres baik, tanpa berlama-lama lagi mari kita mulai saja pembahasannya yang pertama adalah dampak stres terhadap kesehatan sumber psikologi stres berdampak pada penyesuaian diri dan kesehatan fisik seringkali stres dikaitkan dengan salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan risiko penyakit seperti gangguan pencernaan dan penyakit jantung ada bidang yang mempelajari hubungan antara faktor psikologis terutama stres dan faktor sistem imun yaitu disebut psikoneuroimunologi dan pada pembahasan kita kali ini akan dibahas satu persatu mengenai hubungan-hubungan tersebut untuk yang sumber pertama adalah stres dan sistem endokrin stres memiliki efek domino dalam sistem endokrin yaitu sistem kelenjar tubuh yang mensekresikan hormon kealiran darah secara langsung ada beberapa kelenjar endokrin yang terlibat dalam respon tubuh terhadap stres pertama, hormon yang menstimulasi kelenjar pituitari untuk mensekresikan hormon adrenokortikotropik atau ACTH dilepaskan dari hipotalamus ACTH ini akan menstimulasi kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal dalam pengaruh ACTH kortex arsenal atau lapisan luar kelenjar adrenal melepas hormon kortikosteroid seperti kortisol dan korison yang berfungsi untuk meningkatkan ketahanan tubuh terhadap stres reaksi alergi dan inflamasi membantu perkembangan otot serta memicu hati untuk melepaskan gula yang memberi energi untuk menghadapi ancaman stresor atau situasi darurat lalu selanjutnya cabang simpatis dari sistem saraf otonom atau autonomic nervous system atau disingkat ANS menstimulasi lapisan dalam kelenjar adrenal yang disebut medula adrenal untuk melepas campuran epinefrin dan norepinefrin nah senyawa-senyawa ini epinefrin dan norepinefrin berfungsi sebagai hormon saat masuk ke aliran darah dan keduanya itu berfungsi sebagai penggerak tubuh dalam menghadapi stresor dengan meningkatkan kerja jantung dan menstimulasi hati untuk melepaskan cadangan glukosa hormon-hormon stres yang dihasilkan dari kelenjar adrenal membantu tubuh menghadapi stresor ketika stresor hilang tubuh kembali ke kondisi normal namun saat stres terjadi berkepanjangan tubuh mensekresikan hormon stres dan mengerahkan sistem tubuh lain yang dalam jangka panjang akan mengganggu kesehatan seperti gangguan sistem kardiovaskular dan sistem kekebalan selanjutnya adalah mengenai stres dan sistem kekebalan sistem kekebalan atau imun sistem merupakan sistem pertahanan tubuh terhadap penyakit sel darah putih atau leukosid membunuh patogen seperti bakteri virus, jamur, sel tubuh yang rusak serta sel-sel kanker limfosis khusus yaitu memori-limfosis yang merupakan salah satu leukosid berfungsi sebagai cadangan yang berada di aliran darah untuk membentuk dasar bagi respon cepat sistem kekebalan terhadap penyerangan berikutnya stres berjangka pendek akan memberikan dampak yang lebih ringan daripada stres yang berjangka panjang stres yang berjangka panjang akan membuat sistem kekebalan tubuh melemah ketika kita stres stres psikologis dapat melemahkan respon sistem kekebalan tubuh terutama saat intensitas stres tinggi atau berlangsung lama sehingga dapat membuat kita rentan terkena penyakit nah pada umumnya sistem kekebalan tubuh mengerahkan respon inflamasi tubuh pada infeksi atau luka saat stres sistem kekebalan tubuh kurang mampu untuk mengendalikan respon inflamasi tersebut sehingga menimpulkan berbagai gangguan fisik seperti penyakit kardiovaskular asma dan atritis selain itu ada dukungan sosial yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dampak dari stres pada sistem kekebalan tubuh beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem kekebalan buruk cenderung dimiliki oleh mereka yang kekurangan dukungan sosial seperti seseorang yang memiliki sedikit teman atau suka menyendiri penelitian lainnya membuktikan bahwa orang yang suka menyendiri dan terisolasi secara sosial cenderung berumur pendek dan lebih sering terkena gangguan kesehatan sebab selanjutnya adalah tentang mengatasi stres dengan menulis stres dan trauma beberapa penelitian menunjukkan bahwa kegiatan menulis peristiwa apa yang dirasakan atau dialami sehingga membuat seseorang stres atau trauma dapat mengurangi gejala-gejala psikologis dan fisik tetapi ilmuwan sendiri belum menemukan alasan yang tepat mengapa kegiatan menulis ekspresif ini dapat menguntungkan bagi kesehatan salah satu alasan yang mungkin adalah membendam pikiran dan perasaan mengenai peristiwa yang membuat stres dan trauma akan menjadi beban bagi sistem syaraf otonom kita sehingga sistem kekebalan tubuh pun melemah dan kerentanan terhadap gangguan terkait stres itu meningkat selanjutnya adalah trauma terkait terorisme salah satu kasus yang diambil sebagai contoh adalah peristiwa serangan teroris 11 September terhadap Menara Kembar World Trade Center di New York, Amerika dari peristiwa tersebut banyak korban yang terkena dampak langsung dan kehilangan kerabat dekat mereka dan mereka semua masih berjuang untuk mengatasi konsekuensi psikologis banyak dari mereka yang mengalami reaksi maladaptif berkepanjangan dan membuat mereka stres seperti gangguan stres post-trauma atau yang kita lebih kenal dengan nama post-traumatic stress disorder atau PTSD meskipun lebih dominan orang yang tidak mengembangkan PTSD dalam pengalaman traumatis mereka masih ada banyak yang memiliki gejala terkait gangguan tersebut seperti kesulitan mengatur fokus dan lebih mudah terstimulasi dari peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki respon yang berbeda-beda dalam menghadapi peristiwa traumatis peneliti berusaha mencari faktor yang menjadi kekuatan dalam menghadapi stres dan pada akhirnya ditemukanlah emosi positif seperti rasa bangga dan cinta yang memiliki peran penting untuk meredam dampak dari stres dan trauma baik saya Azumanuri Khawria kali ini saya akan membahas tentang sindrom adaptasi menyeluruh sindrom adaptasi menyeluruh ini atau general adaptation syndrome atau biasa disebut dengan GAS merupakan istilah yang diciptakan oleh Hansil pada tahun 1976 jadi si GAS ini itu tuh merupakan pola respons biologis umum terhadap stres yang berlebihan ataupun berkepanjangan nah menurut Sil gitu ya tubuh kita itu merespons berbagai stressor yang tidak menyenangkan dengan cara yang bersama jadi apapun sumber dari stressor itu biasanya tubuh kita ini merespons dengan cara yang sama seperti itu teman-teman nah teman-teman GAS ini memiliki tahapan ada tiga tahapan gitu ya yang pertama adalah reaksi waspada atau alarm reaction dimana reaksi waspada ini tuh terpicu oleh persepsi terhadap stressor yang muncul secara tiba-tiba teman-teman nantinya reaksi waspada ini juga akan menggerak tubuh kita untuk bersiap menghadapi stress tersebut nah tubuh kita tuh nanti tuh bakalan bereaksi dengan respons yang kompleks yang melibatkan aktifasi sistem sarap sehingga akan meningkatkan stimulasi tubuh dan memicu pelepasan hormon stress nah pola respons ini juga disebut sebagai reaksi berjuang atau melepaskan diri atau flight or flight reaction oleh seorang fisiolog Harvard University bernama Walter Cannon lalu ada tahap yang kedua teman-teman yaitu tahap resistensi atau resistance dimana tahap resistensi ini akan terjadi apabila stressor tetap bertahan gitu nah pada tahapan ini respons kelenjar endokrin dan juga sistem syaraf simpatis tetap berada pada tingkat yang tinggi akan tetapi tidak setinggi pada tahap sebelumnya nah tubuh kita itu akan mencoba untuk memperbarui energi agar tubuh kembali pada keadaan stabil tapi apabila stressor masih terus berkelanjutan atau bahkan muncul stressor baru maka kita akan memasuki tahap berikutnya nah tahap yang terakhir atau tahap ketiga merupakan tahap kelelahan exhaustion stage nah pada tahap kelelahan ini gitu ya mungkin setiap individu itu punya daya bertahannya masing-masing akan tetapi pada akhirnya apabila terlalu lama tetap saja gitu mereka juga akan kehabisan sumber daya yang dimiliki oleh tubuhnya hingga mencapai ke tahap kelelahan ini nah tahap ini itu ditandai dengan dominasi cabang parasimpati sistem syaraf otonom yang mengakibatkan kinerja jantung dan juga tingkat pernapasan itu menurun nah teman-teman kalau misalnya nih stressor itu masih aja bertahan terus ada stressor baru lagi nah nantinya akan terbentuk penyakit adaptasi atau disease of adaptation yang memiliki rentang beragam nih mulai dari alergi penyakit jantung bahkan ada yang sampai kematian seperti itu teman-teman baik kembali ke saya Artika yang akan membahas mengenai stress dan perubahan hidup perubahan hidup adalah salah satu sumber stress karena perubahan yang terjadi dalam hidup kita secara tidak langsung menekan kita untuk beradaptasi perubahan hidup dapat berubah perubahan positif dan negatif contohnya perubahan positif adalah menikah sedangkan perubahan negatif adalah kematian orang yang dicintai orang-orang yang dalam kehidupannya terjadi banyak perubahan cenderung mempunyai masalah kesehatan psikologis dan fisik daripada orang-orang yang perubahan dalam kehidupannya itu lebih sedikit meski meski begitu peneliti tidak bisa menempatkan seseorang pada kondisi dengan perubahan yang besar atau kecil untuk melihat pengaruh tertentu terhadap kesehatannya karena ada kemungkinan bahwa gejala fisik dapat menjadi salah satu sumber stress yang menyebabkan berbagai perubahan hidup misalnya gangguan tidur dapat dipengaruhi oleh kondisi fisik yang tidak baik oleh karena itu para ilmuwan belum bisa menarik kesimpulan dari kemungkinan-kemungkinan yang sebab akibatnya pada beberapa kasus dapat berbalik arah meskipun perubahan hidup positif atau negatif dapat menyebabkan stress kita dapat menganggap bahwa perubahan hidup positif menimbulkan dampak yang lebih ringan daripada dampak dari perubahan hidup yang negatif dan dapat dikatakan pula bahwa perubahan baik dalam kehidupan tetaplah sebuah perubahan tetapi tidak mengganggu seperti perubahan yang membuat kehidupan lebih buruk baik kembali lagi bersama saya Azuma kali ini saya akan membahas tentang peranan stress akulturatif dalam penyesuaian psikologis nah sebelum kita masuk kita harus tahu dulu nih apa sih akulturasi gitu nah pada konteks ini akulturasi itu didefinisikan sebagai proses adaptasi dimana para imigran kelompok penduduk asli dan juga kelompok minoritas harus beradaptasi dengan budaya mayoritas nah terus apa sih stress akulturatif seperti yang bisa teman-teman lihat di slide kali ini jadi stress akulturatif ini merupakan sebuah tekanan yang disebabkan oleh tuntutan bagi kelompok imigran penduduk asli dan juga minoritas untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan budaya mayoritas jadi yang ditekankan adalah tuntutan gitu teman-teman nah jadi terdapat dua teori nih mengenai hubungan antara akulturasi dan juga penyesuaian psikologis yang pertama adalah teori peleburan atau melting pot teori dimana teori ini menyatakan bahwa akulturasi itu dapat membantu orang-orang untuk menyesuaikan dirinya dengan kultur setempat nah terus setelah ada penelitian gitu ya ditemukan bahwa akulturasi itu juga bisa berpengaruh negatif terhadap penyesuaian psikologis kenapa? karena mungkin berpengaruh terhadap penyesuaian jaringan dan juga nilai-nilai tradisional keluarga yang mana itu dapat menyebabkan peningkatan kerentanan terhadap gangguan psikologis saat berhadapan dengan stress lalu teori yang kedua adalah teori bicultural teori ini menyatakan bahwa penyesuaian psikologis itu ditandai dengan seorang individu yang mengidentifikasikan dirinya dengan kedua kultur nah jadi dalam perspektif teori ini para imigran itu tetap menjaga identitas etnis beserta nilai tradisional mereka sambil beradaptasi dengan bahasa dan kultur setempat atau kita bisa bilang tidak merupakan identitas aslinya dia kayak gitu nah dulu pada awal penelitian gitu ya peneliti itu pada menemukan bahwa ternyata subjek yang memiliki tingkat akulturasi tidak terlalu tinggi itu menunjukkan tingkat depresi yang lebih tinggi daripada subjek yang tingkat akulturasi tinggi nah terus nih ada penelitian yang lebih baru dimana penelitian itu menyatakan bahwa mereka yang kompeten secara bicultural itu menunjukkan tingkat keputus asaan yang lebih rendah daripada mereka yang berkompeten hanya dengan satu budaya ataupun tidak keduanya nah oleh karena itu teman-teman ketika kita ada akulturasi ini biar kita tidak terlalu berpengaruhi negatif maka kita bisa menerapkan teori bicultural ini atau tidak melupakan identitas kita pribadi sembari beradaptasi dengan lingkungan yang sedang kita tempat di saat itu seperti itu terima kasih oke saya Alivia Navasa Budianto dengan NIMG 0120009 akan melanjutkan ke pembahasan yang kelima yaitu mengenai faktor psikologis yang meringankan efek stres perbedaan pada faktor psikologis seperti bagaimana seseorang memaknai peristiwa yang menimbulkan stres atau stresor menyebabkan setiap individu memiliki reaksi terhadap stres yang berbeda-beda pula nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana faktor-faktor psikologis tertentu dapat mengurangi atau menahan efek dari stres faktor yang pertama yaitu faktor bagaimana cara seseorang mengatasi stres terdapat dua kategori cara bagaimana seseorang menangani stres yang pertama adalah coping yang berfokus pada emosi cara ini biasanya dilakukan individu yang ingin cepat-cepat mengurangi dampak dari stresor seperti dengan menyangkal atau menarik diri dari situasi tersebut tetapi coping yang berfokus pada emosi tidak dapat menghilangkan stresor dan juga tidak dapat membantu orang tersebut membentuk cara yang lebih baik dalam mengatur stres yang termasuk coping yang berfokus pada emosi diantaranya seperti menyangkal menghindar dan menghayal menyangkal biasanya dilakukan dengan mengabaikan stresor yang sedang dihadapi nah kalau menghindar itu dengan melakukan aktivitas yang dapat mengalihkan stresor contohnya dengan mabuk-mabukan tapi itu contoh penghindaran yang negatif terus kalau untuk contoh dari menghayal misalnya seseorang didiagnosis sakit yang cukup berat lalu orang tersebut mikir seandainya kalau aku sehat gimana ya nah cara yang kedua adalah coping yang berfokus pada masalah nah dengan coping ini individu biasanya menilai stresor yang sedang dihadapi kemudian berusaha melakukan apapun yang dapat ia lakukan dengan mengubah stresor atau memodifikasi reaksi sehingga dapat mengurangi dampaknya untuk contoh coping yang berfokus pada masalah misalnya ada seorang siswa yang merasa nilai tryoutnya turun dibandingkan sebelumnya nah siswa ini akan langsung mengintrospeksi dirinya kenapa nilainya bisa turun nah ternyata setelah di ulas kembali ketika persiapan untuk tryout itu ia malah lebih banyak bermain gadget daripada belajar maka untuk mengatasi masalah tersebut ketika persiapan untuk tryout selanjutnya siswa tadi berusaha untuk lebih fokus belajar dengan menjauhkan gadgetnya dari sisinya begitu faktor yang kedua ada harapan harapan akan efekasi diri mengacu pada harapan terkait kemampuan untuk mengatasi tantangan yang sedang dihadapi dengan menunjukkan perilaku tertentu dengan terampil sehingga menghasilkan perubahan yang positif dalam hidup seperti dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Albert Bandura dan rekan-rekannya mereka meneliti seorang wanita yang memiliki fobia terhadap laba-laba menunjukkan tingkat hormon stres epinefrin dan norepinefrin yang lebih tinggi ketika seekor laba-laba dibiarkan berjalan di pangkuan mereka namun ketika meningkatnya rasa kepercayaan diri dari wanita tersebut untuk mengatasi situasi tingkat hormon stresnya pun menurun jadi dapat dikatakan bahwa hormon stres memang membuat tubuh merasa lemah tidak nyaman dan gugup tetapi karena tingginya harapan akan efekasi diri yang sepertinya berhubungan dengan sekresi hormon yang lebih rendah maka ketika seseorang percaya bahwa diri mereka bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi mereka akan tidak terlalu merasa gugup faktor ketiga mengenai ketahanan psikologis faktor ini mengacu pada sekumpulan trait yang bisa membantu seseorang dalam mengelola stresnya pada tahun 1979 Susana Kobasa melakukan sebuah penelitian dengan menginvestigasi eksekutif bisnis yang sedang melawan penyakit terlepas dari beban stres berat yang mereka alami hasil penelitian menunjukkan bahwa pada mereka yang kuat secara psikologi memiliki tiga trait utama yang membedakan dengan orang lain yaitu yang pertama komitmen dimana menurut mereka tugas dan situasi tidak membuat mereka merasa terasing dan mereka juga percaya pada apa yang mereka lakukan yang kedua adalah tantangan mereka percaya bahwa perubahan adalah hal yang normal dan yang terakhir adalah memiliki kendali atas hidup mereka mereka percaya dan bertindak dengan keyakinan bahwa diri mereka sendirilah yang menentukan penghargaan dan hukuman dalam hidup nah jadi dari hasil penelitian tadi dapat dikatakan bahwa orang yang kuat secara psikologis lebih mampu mengendalikan stres mereka karena mereka menganggap stressor yang sedang dihadapi bukan sebagai beban yang memberikan tekanan tambahan pada hidup mereka tetapi justru sebagai hal yang membuat hidup mereka lebih menarik dan menantang baik faktor yang keempat adalah mengenai optimisme menurut Gill, Williams, Keef, dan Beckham dibandingkan dengan orang yang berpikiran lebih optimis seseorang dengan pikiran yang lebih pesimis cenderung melaporkan rasa sakit dan distres yang lebih parah kemudian penelitian mengenai optimisme ini termasuk ke dalam sebuah pergerakan kontemporer yang lebih luas dalam psikologi positif percaya bahwa psikologi harus lebih memfokuskan upayanya pada aspek-aspek positif daripada hanya berfokus pada kekurangan manusia seperti gangguan emosional penyalahgunaan obat dan kekerasan nah sehingga para peneliti seharusnya juga perlu mencari tahu bagaimana atribusi positif seperti optimisme rasa cinta dan harapan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menuju kesenangan dan pemenuhan hidup lanjut ke faktor kelima yang berkaitan dengan dukungan sosial menurut koen dan kawan-kawan orang yang memiliki hubungan sosial yang luas seperti memiliki pasangan keluarga dan teman dekat serta menjadi bagian dari organisasi sosial menunjukkan resistensi yang lebih besar terhadap flu dan cenderung hidup lebih lama daripada orang dengan jaringan sosial yang lebih sempit kenapa kok bisa gitu karena memiliki jaringan sosial yang luas dan beragam berarti mendapatkan dukungan sosial yang lebih luas juga sehingga dapat membantu melindungi sistem kekebalan tubuh dengan bertindak sebagai penahan stres dan faktor psikologis terakhir yang dapat mengurangi atau menahan efek dari stres adalah faktor identitas etnis terdapat bukti yang menghubungkan diskriminasi yang diterima kelompok etnis minoritas dengan kesehatan fisik dan mental yang lebih buruk dan tingginya tingkat penyalahgunaan zat sehingga dengan mendapatkan dan menjaga kebanggaan akan identitas ras dan warisan budaya dapat membantu kelompok etnis minoritas meredam stres yang ditimbulkan rasisme hal tersebut dibuktikan dalam sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa dengan memiliki hubungan yang kuat dengan budaya tradisional dan dengan memiliki orang tua dengan orientasi serta nilai budaya yang kuat dapat mengimbangi dampak negatif dari diskriminasi sampai batas tertentu nah sebelum kita lanjut nih ke pembahasan yang keenam kita main tebak-tebakan dulu ya yes or no setelah teman-teman putus dari pacar terus teman-teman mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi apakah teman-teman mungkin sedang mengalami gangguan psikologis hmm yeps jawabannya adalah yes ketika teman-teman mengalami kesulitan berkonsentrasi pada tugas kuliah setelah putus dari pacar kemungkinan teman-teman lagi memiliki gangguan psikologis ringan yang disebut gangguan penyesuaian loh terus apa sih gangguan penyesuaian itu untuk lebih jelasnya bisa disimak di next slide jadi gangguan penyesuaian itu termasuk salah satu gangguan yang paling ringan dan tergolong ke dalam kategori gangguan terkait stres dan trauma dimana nanti di dalam golongan tersebut ada juga gangguan stres traumatik seperti gangguan stres akut dan gangguan stres pasca trauma gangguan penyesuaian sendiri adalah reaksi maladaptif terhadap peristiwa hidup yang membuat stres atau stresor yang berkembang dalam kurun waktu 3 bulan sejak awal kemunculan stresor peristiwa atau stresornya bisa karena pengalaman traumatis kayak bencana alam atau kecelakaan kendaraan bermotor dengan sedera serius atau peristiwa non traumatis seperti putus cinta kayak yang di tebak-tebakan tadi atau mulai masuk kuliah menurut DSM reaksi maladaptif ditandai dengan penurunan fungsi-fungsi yang signifikan pada fungsi sosial pekerjaan fungsi akademik atau distress emosional yang melebihi batas normal dalam mengatasi stresor nah yang di slide ini adalah jenis-jenis gangguan penyesuaian berdasarkan DSM 5 ya bisa diperhatikan ya teman-teman oke untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya halo teman-teman semua pastinya masih tetap semangat karena kita sudah mau mencapai materi-materi bagian akhir dan disini bersama dengan saya Abigail Brizaharyana dengan name G01-2001 izinkan saya untuk menjelaskan gangguan stres traumatis dan juga penanganan PTSD seperti yang sudah dijelaskan rekan saya sebelumnya yaitu gangguan penyesuaian dimana seseorang ini sulit untuk menyesuaikan diri dengan peristiwa hidup yang membawa stres misalkan permasalahan bisnis pernikahan putus dalam suatu hubungan ataupun juga kematian orang yang dicintai nah sedangkan teman-teman gangguan stres traumatis yang akan kita bahas ini fokusnya akan berganti pada penyelesaian dan juga pengalaman traumatisnya dimana pengalaman traumatis ini menyebabkan stres traumatis pada beberapa orang ditandai dengan pola perilaku maladaptif dalam respon trauma yang melibatkan di stres personal atau signifikansi perlemahan fungsi dan ada dua tipe dari gangguan stres traumatis ini yaitu gangguan stres akut dan gangguan stres pasca trauma tentunya sudah mulai penasaran dengan gangguan stres akut ataupun gangguan stres pasca trauma jadi kita next ke slide berikutnya oke teman-teman sekarang kita sudah berganti pada slide selanjutnya yaitu gangguan stres akut atau acute stress disorder nah apa itu gangguan stres akut gangguan stres akut ini adalah ketika seseorang menunjukkan pola perilaku maladaptif untuk jangka waktu tiga hari sampai satu bulan setelah mengalami peristiwa traumatis nah contoh dari peristiwa traumatis itu sendiri adalah kecelakaan serius peristiwa menantang nyawa kemudian menyaksikan kematian orang lain atau kekerasan seksual nah seseorang dengan gangguan stres akut ini biasanya memang telah secara langsung berhadapan dengan trauma itu sendiri kemudian menyaksikan orang lain yang sedang mengalami trauma kecelakaan atau mungkin kekerasan seksual dan juga menyaksikan atau mengalami trauma bersama dengan anggota keluarga ataupun juga teman dekat nah kemudian ada lagi biasanya ketika dimintai keterangan oleh pihak berwajib atau mungkin seseorang yang memang bertugas sebagai first responder atau pertolongan pertama ketika seseorang tersebut kemudian dimintai keterangan oleh pihak berwajib tentang detail peristiwa dari traumatis tersebut nah hal itu juga akan mengembangkan stres akut nah orang dengan stres akut ini akan merasa linglung kemudian menganggap dirinya berada di dunia yang tidak nyata atau dalam keadaan mimpi gitu sebagai contohnya misalkan orang-orang yang cedera atau hampir kehilangan nyawanya karena sebuah badai atau kecelakaan serius biasanya kemudian termenung untuk beberapa hari terganggu dengan beberapa gambar dan juga kilas balik mimpi kembali tentang peristiwa tersebut dan menghidupkan kembali seolah peristiwa tersebut terulang kembali nah simptomnya sendiri dari gangguan stres akut ini meliputi ingatan yang mengganggu mimpi kilas balik mengalami trauma merasa terpisah atau disosiasi dari lingkungan seseorang atau orang itu sendiri kemudian menghindari pengingat eksternal maksudnya apa menghindari pengingat eksternal ini adalah ketika tempat atau orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa traumatis tersebut dihindari tidak mau ke sana kemudian masalah tidur berkembangnya perilaku sensitif dan juga agresif atau respon yang berlebihan terhadap suara yang muncul tiba-tiba biasanya suara ini berkaitan dengan peristiwa traumatisnya seperti itu teman-teman nice teman-teman sekarang kita beranjak ke slide berikutnya yaitu gangguan stres pasca trauma kita tahu bahwa stres itu umumnya terjadi pada beberapa minggu setelah peristiwa traumatis itu sendiri terjadi namun kalau reaksi maladaptifnya ini berkepanjangan bahkan berlangsung lebih dari satu bulan maka itulah yang disebut sebagai gangguan stres pasca trauma atau post traumatic disorder ini tadi disingkat sebagai PTSD nah PTSD sendiri menunjukkan simptom yang sejalan dengan gangguan stres akut yang meliputi tadi yang sudah disebutkan di slide sebelumnya teman-teman ingatan yang mengganggu gilas balik merasa terpisah atau disosiasi menghindari pengingat eksternal dan juga sebagainya tadi masalah tidur respon berlebihan terhadap suatu suara nah contohnya seperti itu namun untuk PTSD sendiri ini akan bertahan selama beberapa bulan tahun atau bahkan dekade sama halnya dengan peristiwa traumatis yang berhubungan dengan stres akut tadi maka PTSD ini juga melibatkan paparan langsung pada trauma itu kemudian peristiwa yang menantang nyawa cedera akibat kecelakaan fisik yang fatal kemudian melihat anggota keluarga atau teman dekat yang mengalami peristiwa traumatis atau juga kekerasan seksual nah orang dengan gangguan stres akut sebenarnya tidak semuanya akan mengarah pada PTSD ini merupakan sebuah penelitian pada tahun 2005 ya teman-teman nah namun trauma yang diasosiasikan dengan PTSD ini sebenarnya melibatkan perseorangan juga terorisme pembunuhan masal biasanya juga peperangan kekerasan seksual kecelakaan fatal seperti yang tadi saya sebutkan yang justru juga bisa menyebabkan trauma itu kemudian berlanjut menjadi PTSD nah PTSD sendiri ini ditemukan dalam banyak budaya sebab faktor budaya ini memang berperan dalam menentukan bagaimana seseorang itu bisa mengatur dan mengatasi trauma dan juga kerentanan terhadap reaksi stres traumatis dalam bentuk-bentuk tertentu gitu ya terkait dengan gangguannya gitu misalkan kondisi di sekitar sedang dalam pembantaian atau mungkin sedang konflik perang gitu ya dengan adanya budaya tersebut akhirnya menentukan ketahanan atau resistensi seseorang untuk mengatur dan mengatasi traumanya gitu PTSD ini sebenarnya erat sekali dikaitkan dengan pengalaman perang seperti tentara Amerika Serikat yang bertugas di Vietnam bahwa 19% nya atau satu dari lima tentara itu kemungkinan mengembangkan PTSD nya sangat besar gitu ya 19% tadi dan juga 13 veteran perang dari Iraq dan juga Afghanistan itu juga mengalami PTSD gitu nah veteran perang dengan PTSD ini biasanya memang memiliki masalah perilaku sehingga nantinya riwayat kerjanya buruk kemudian adanya penyalahgunaan Z dan juga agresi fisik terhadap pasangannya gitu lebih dari 2 sampai 3 individu seperti yang ada dalam slide teman-teman itu mengalami pengalaman traumatis gitu ya memang 2 dari 3 individu itu akan mengalami pengalaman traumatis gitu dan kurang dari 1 persepuluh individu itu akan mengembangkan PTSD jadi perbandingannya seperti itu ya teman-teman memang sebagian individu cukup tangguh untuk menghadapi stress traumatik tanpa harus adanya bantuan profesional gitu nah pengalaman traumatis ini sebenarnya yang paling umum kita ketahui yang biasanya berkaitan langsung dengan PTSD ini adalah kecelakaan fatal kendaraan gitu ya yang kemudian dia masih bisa selamat dari kecelakaan tersebut meskipun demikian secara umum bahwa kecelakaan fatal itu akan menjadi pengalaman traumatis yang umum berkaitan dengan PTSD tapi serangan teroris tindak kekerasan seperti pemerkosaan kemudian penyerangan yang besar-besaran itu juga akan dapat berubah menjadi PTSD dan hasil penelitian itu sudah membuktikan bahwa korban yang selamat dari sebuah serangan teroris itu memiliki tingkat PTSD yang lebih tinggi gitu ya kecenderungan yang nantinya akan menjadi PTSD lebih tinggi dibandingkan dengan korban yang selamat dari sebuah kecelakaan yang fatal oke selanjutnya teman-teman kita beranjak pada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang rentang risiko mengembangkan PTSD nah para peneliti itu sudah mengidentifikasi faktor tertentu yang dapat meningkatkan seseorang itu mengembangkan PTSD ketika dihadapkan dengan tresor traumatis yang pertama adalah ketika berhubungan dengan paparan utama peristiwa traumatis dan juga berhubungan dengan seseorang atau lingkungan sosialnya sebagai contoh anak-anak yang hidup di daerah Gulf Coast Amerika Serikat ini berdasarkan penelitian pada saat itu terpapar langsung dengan badai Katarina nah kemudian menunjukkan banyak simptom PTSD dibandingkan mereka yang tidak atau hidupnya di sekitar lingkungan daerah Gulf Coast tadi jadi tidak secara langsung berpapar dengan badai Katarina ini kemudian ada satu lagi yang cukup terkenal dan pastinya tidak asing dengan teman-teman semua kita tahu kejadian serangan teroris 9-11 di World Trade Center Twin Towers di New York City gitu ya ketika orang-orang yang ada di dalam gedung serangan tersebut gitu dua kali lebih tinggi untuk mengembangkan PTSD dibandingkan mereka yang melihat dari luar gedung nah jadi ketika benar-benar terpapar dengan serangan tersebut ya teman-teman karena penelitian sudah membuktikan 3.000 orang yang dievakuasi dari Twin Towers World Trade Center itu 96 persennya menunjukkan simptom PTSD dan 15 persennya bahkan mengembangkan PTSD terdiagnosa 2-3 tahun setelah peristiwa tersebut terjadi jadi jelas bahwa paparan utama peristiwa traumatis itu lebih tinggi ketika untuk seseorang mengembangkan PTSD nya kemudian yang kedua itu ada faktor kelamin gitu dimana wanita ini memiliki kemungkinan dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan pria padahal sebenarnya berdasarkan penelitian juga pria itu punya lebih sering perjumpaan gitu ya berjumpa dengan banyaknya peristiwa traumatis mengapa demikian karena beberapa penelitian lagi juga menyebutkan bahwa di usia mudanya seorang wanita itu biasanya lebih sering mengalami pelajaran seksual atau kekerasan seksual jadi pengembangan terhadap PTSD nya itu lebih meningkat atau lebih banyak dialami pada wanita nah untuk faktor yang selanjutnya kita akan beralih pada next slide oke kita lanjutkan teman-teman untuk faktor yang selanjutnya yaitu faktor yang ketiga adalah faktor genetik yang terlibat dalam pengaturan respon tubuh juga terhadap stres yang nantinya berperan dalam kerentanan seseorang itu terkena PTSD di saat terkena dengan peristiwa traumatis kemudian yang selanjutnya ada faktor biologis dimana otak kita ini memiliki sebuah organ namanya adalah amigdala gitu ya struktur di dalam sistem limbik otak kita yang memicu respon takut seseorang gitu nah berdasarkan penelitian veteran yang terkena dengan PTSD ini memiliki amigdala yang berukuran lebih kecil dibandingkan veteran yang tidak terkena dengan PTSD ini setelah mengalami sebuah peristiwa traumatis terhadap perang gitu ya nah hal ini memang berarti membutuhkan penelitian yang lebih lanjut teman-teman namun kurang lebih temuan bahwa tadi ya amigdala yang lebih kecil tadi itu merujuk pada faktor biologis yang memang bertanggung jawab atas adanya kemungkinan pengembangan PTSD pada seseorang ketika berhadapan dengan peristiwa traumatis gitu kemudian nextnya ada faktor riwayat pelecehan seksual di masa kanak-kanak kemudian kurangnya dukungan sosial dan terbatasnya kemampuan coping ini tadi sudah disimbung oleh rekan saya gitu ya jadi ketika ada riwayat pelecehan seksual di masa kanak-kanak kemudian kurangnya dukungan sosial itu juga akan menjadi faktor berkembangnya kemungkinan PTSD kemudian yang selanjutnya yaitu ada faktor kepribadian ketika seseorang memiliki rendah tingkat self-efficacy kita tahu bahwa menurut Bapak Bandura seperti yang tadi juga sudah disinggung oleh teman saya rekan saya dalam presentasinya bahwa self-efficacy itu adalah cara sederhananya keyakinan orang tentang kemampuannya kemampuan dirinya untuk meningkatkan menghasilkan tingkat kinerja serta menguasai situasi yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka gitu nah self-efficacy ini nanti kan berujung pada bagaimana seseorang itu bisa merasa berpikir memotivasi dirinya dan berperilaku gitu ya ketika orang memiliki rendah tingkat self-efficacy itu bisa berpengaruh pada berkembangnya PTSD ini ketika dihadapkan dengan sebuah peristiwa traumatis nah ketika kita dihadapkan juga dalam sebuah peristiwa tersebut misalnya perang gitu ya itu bisa jadi kita mengambil sudut pandang yang lain percaya bahwa memang perang ini dilakukan demi sebuah keadilan untuk meningkatkan kemampuan mengatasi kondisi stres dan juga risiko dari adanya PTSD nantinya dan hal ini juga sudah di validasi dalam sebuah penelitian Sarker pada tahun 1995 dan terdapat dalam buku Nevit begitu teman-teman oke teman-teman sekarang kita berlanjut pada subab yang berikutnya yaitu mendeskripsikan cara memahami dan juga menangani PTSD yang didalamnya nanti termasuk dalam perspektif teoritis dan juga pendekatan penanganan yang pertama yang akan kita bahas bersama adalah perspektif teoritis kita tahu kerangka teori pengondisian klasik ya ada stimulus tak terkondisi stimulus terkondisi kemudian nanti timbulnya respon terkondisi nah sama halnya juga dengan hal ini teman-teman bahwa pengalaman traumatis itu adalah stimulus tak terkondisi yang dipasangkan dengan stimulus netral atau terkondisi seperti tatapan bau suara yang diasosiasikan dengan sebuah peristiwa traumatis yang terjadi nah kemudian kecemasan yang timbul itu nanti adalah respon terkondisi karena paparan stimulus terkait dengan trauma tadi stimulus negatif yang diaktifkan ini menghubungkan pikiran kita memori dan mimpi terkait dengan peristiwa traumatis tersebut nah berlaku penghindaran itu memang cara menghindari kontak dengan stimulus terkait itu memang menjadi respon instrumental gitu ya yang secara negatif diperkuat dengan lepasnya kegelisahan gitu ketika kita melakukan perilaku penghindaran terhadap sesuatu yang mengingatkan kita terhadap peristiwa traumatis tersebut memang akhirnya diperkuat dengan lepasnya kegelisahan tersebut cuman sayangnya teman-teman bahwa dengan menghindari petunjuk yang berhubungan dengan traumatis tersebut maka seseorang akan menghindari peluang untuk akhirnya dapat mengatasi ketakutan yang mendasar yang kedua yaitu ada pendekatan penanganan setelah kita tahu perspektif teoritisnya tadi nah dalam penanganannya itu ada terapi kognitif perilaku teman-teman dan memang ini sudah membuahkan hasil yang impresif untuk menangani PTSD dengan komponen penanganan dasar pemaparan ulang petunjuk dan emosi yang diasosiasikan dengan trauma dalam terapi kognitif perilaku ini memang seorang itu bertahap mengalami kecemasan nantinya ketika digesekan dengan sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa traumatis sehingga memungkinkan kepunahan ini akan akan berlangsung gitu nah pasien PTSD nanti akan didorong untuk membicarakan pengalaman traumatis baik dalam aspek-aspek emosional traumatis yang dialaminya dalam imajinasinya kemudian kita memberikan slide atau film yang berhubungan dengan peristiwa traumatis yang dialami atau mengunjungi lokasi tempat terjadinya peristiwa tersebut contohnya misal ketika kita melihat veteran perang yang mengalami PTSD nah kemudian kita akan melakukan kunjungan ketugu peringatan atau perang atau mungkin menolong menonton film yang bertema dengan peperangan nah paparan yang disetai dengan restruksi kognitif ini memang menantang dan juga mengganti pikiran atau keyakinan dan kemudian akhirnya menjadi lebih irasional dan meningkatkan penanganan masih pada pendekatan penanganan kita sekarang berjumpa pada terapis menggunakan paparan berkepanjangan yaitu Prolong Exposure di mana klien nanti akan diminta untuk mengalami peristiwa traumatis dalam imajinasi mereka di dalam sebuah sesi terapi atau mungkin bisa berhadapan langsung dengan trauma di kehidupan nyata tanpa harus mencoba lari dari kekelisahan tersebut contohnya seperti korban seksual yang akan diminta menceritakan kembali kronologi peristiwa secara terus menerus secara berulang nah kemudian ada juga peningkatan kemampuan manajemen stres, amarah, dan relaksasi diri ini juga akan menjadi peningkatan kemampuan untuk mengatasi simptom PTSD nah kita juga akan berjumpa pada farmakologi yaitu obat antidepresan seperti setralin atau selof atau paroxetin atau peksil yang bisa membantu untuk mengurangi komponen kekenisahan PTSD sekian teman-teman penjelasan dari saya terkait dari materi gejala traumatis ini kemudian akan dilanjutkan dengan sesi review film nah pastinya teman-teman penasaran jadi kita akan next slide ke berikutnya terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih